LEDAKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dalam sehari produksi sampah mencapai 2.900 ton atau setengah kilogram sampah per hari dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 5,9 juta jiwa. Sementara kecamatan Cibinong menjadi kecamatan yang paling banyak menghasilkan sampah di Kabupaten Bogor. Setiap hari, sedikitnya 200 ton sampah dihasilkan dari wilayah Cibinong. Ini tentunya menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pembuangan sampah perkotaan yang tidak tepat dapat menciptakan kondisi tidak sehat hingga tidak ramah untuk kehidupan kita. Kondisi yang tidak sehat ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hingga menjadi tempat perkembang biakan hewan seperti hewan pengerat maupun serangga yang berpotensi menjadi inang penyebab wabah penyakit. Fakta di lapangan menunjukkan masih rendahnya kesadaran daur ulang sampah atau limbah kertas yang rata-rata hanya berakhir di TPA atau hanya habis dibakar. Oleh karena itu, Kelurahan Paburan Kecamatan Cibinong menikapi kondisi tersebut dengan membuat robosan baru dengan mendaur ulang limbah kertas menjadi sebuah karya seni yang bernilai. Inovasi ini dinamakan berangkas, beraksi dengan koran bekas. Kegiatan berangkas diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pengolahan limbah kertas menjadi berbagai macam handicraft anjaman koran dalam bentuk tas, keranjang, dan bentuk lain yang bernilai fungsi, juga bernilai ekonomi, serta mempunyai nilai seni. Produk kerajinan koran bekas tersebut sudah memiliki pangsa fasar yang cukup baik karena disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Manfaat dari inovasi berangkas ini diantaranya meningkatkan nilai ekonomi lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi limbah lingkungan sekitar, menghemat energi, dan membantu dunia dari global warming. Selain itu, kegiatan berangkas ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah sehingga pengolahan sampah tidak dilakukan sebatas formalitas. Namun semua pihak memahami betul mengapa hal itu perlu dilakukan dan apa resikonya jika pengolahan sampah tidak dilakukan dengan baik. Sedangkan dampak yang diperoleh dari inovasi berangkas ini meningkatnya kelesarian lingkungan dari sampah hingga dapat mendukung sistem kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!